Mungkin malam hari ini, mungkin malam penghujung, karena bulan depan saya selesai bertugas di Jakarta. Mungkin malam hari ini, mungkin malam penghujung, karena bulan depan saya selesai bertugas di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, yang pada malam hari ini telah membuat Jakarta bergoyang, bergetar Jakarta malam hari ini. InsyaAllah Habib Syekh selalu sehat, memudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Pimpinan Masjid Raya, Kihaji Asim Asari, yang saya hormati, Kihaji Mahfud Asirun, dan seluruh jajaran pengurus, Ketua PWNU DKI Jakarta, Kihaji Samsul Ma'arif, Ketua MUI, Bapak Munahar, Kihaji Munahar Muhtar, hadir disini begitu banyak para kiai, para habaib yang mohon izin tidak disebut, semua satu persatu. Malam hari ini kita bersyukur, Alhamdulillah, ikhtiar panjang untuk menghadirkan kembali Jakarta bersalawat, Alhamdulillah, malam hari ini tertunaikan. Habib Syekh, janjani Habib Syekh, kalau menikah, tindak miliki badi mirengi, badi nonton, badi badi ceramah, badi pidatu, namun badi ningali Habib Syekh, kalian kita sedoyo bersalawat. Ya, tahu gak nih ayah kesini sebetulnya, bukan mau sambutan, bukan mau ceramah, pengen ikut sama-sama salawat disini. Insya Allah bisa dapat berkahnya. Jadi saya tidak akan panjang lebar, cuma saya ingin sampaikan rasa bahagia. Karena sekarang menandai bahwa Masjid Raya K.H.M.A.R.I. telah kembali aktif lagi. Setelah cukup panjang, tidak ada kegiatan yang besar, dua tahun lebih sekarang kembali aktif. Dan insya Allah malam dimana kita mengumandangkan salawat menjadi malam yang membawa keberkahan bagi Jakarta. Sekaligus juga mungkin malam hari ini, mungkin malam penghujung. Karena bulan depan saya selesai bertugas di Jakarta. Jadi mungkin kegiatan di Masjid Raya ini, ini mungkin yang terakhir. Tapi hadirnya bukan yang terakhir. Insya Allah tetap hadir kalau ada acara di tempat ini. Doakan masih berjalan sebulan lagi, bisa berujung Husnul Khatimah. Dan juga buat semuanya, saya berharap suasana ini dijaga. Suasana ketenangan, ketuduhan, keregunan. Dan ini pilar-pilar penjaganya ada disini. Insya Allah kota ini menjadi kota yang lebih baik. Kota yang seluruh dalam keberkahannya. Itu saja berkali sambutan singkat dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunuhun, Bapak Gubernur DKI Jakarta. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan apa yang dicita-citakan. Rukun, damai, selalu hidup berdampingan. Jangan gampang terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selamat menikmati.